Dekorator Pattern 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 ini termasuk Salah satu pattern yang lumayan sering digunakan Ini Salah satu contohnya Kalau kita bikin aplikasi web Ini sangat populer sekali Untuk membuat layout Jadi misalnya gini Zaman dulu itu Kalau di coding di java Membuat aplikasi web Ini kita biasa menggunakan Sitemesh Atau kalau kita JSF Jadi misalnya kita disini punya banyak screen Misalnya screennya itu Disini ada Ada form gitu ya misalnya Disini kan Ada titlenya Kemudian form input gitu ya Nah disini save Nah gini ya Kemudian kita punya screen kedua Misalnya disini menampilkan data table gitu ya Nah gini Nah disini kan ada titlenya Judul halamannya Kemudian misalnya Kita punya screen ketiga Misalnya disini ada grafik gitu ya Dashboard Nah gini pie chart Kemudian ada bar chart gitu kan Nah gini Nah disini kita punya banyak screen ya Kemudian kita punya user disini Yang dia mau browse ke aplikasi kita Ya Dan kemudian Karena ini bagian dari satu aplikasi Jadi kita mau menampilkan ke dia itu nantinya Apa Tampilan yang seragam gitu ya Tampilan yang seragam Nah seragam itu maksudnya disini Nanti kita biasanya punya header Disini ada logonya ya Logo Kemudian disini ada Tombol logoutnya Kemudian disini ada sidebar ya Dan disini ada Footer biasanya ya Nah kan gini Aplikasi Footer version 1 0 0 Nah disini kan menu bar Menunya nih Ya Nah kemudian Si screen ini Ini kan masuknya nanti disini kan Masuknya di tengah Ya Nah disini kita Masukin lah dia Itu kan judulnya Kemudian ada form inputnya Gitu kan Nah disini kita tombol save Nah ini Supaya kita gak duplikasi bolak balik Ini kita menggunakan decorator pattern Ya Jadi yang diluar ini Ini adalah si decoratornya Jadi disini kita punya decorator Misalnya Template ya Nah template kita seperti ini Nah disini logonya Nah disini menu bar ya Jadi si aplikasi kita ini Sebelum dikirim ke klien Maka semuanya akan ditambahkan dengan ini dulu Gitu ya Jadi dia masuk sini Digabungin Sehingga yang keliatan ke user ini sudah Nah ini Ini namanya decorator pattern Ini adalah si decoratornya itu disini Jadi disini yang ingin kita capai adalah Kita gak pengen menduplikasi si frame ini Di dalam masing-masing Di dalam masing-masing Apa Screen Kita gak mau copy paste ini Jadi Kita lewatkan dia Sehingga Setiap kali Apa Usernya minta Maka Ini akan ditambahin Ini baru dikirim Ini ditambahin Ini baru dikirim Nah itu Dekorator pattern seperti itu Disini ada di contohnya Nah disini kita Contohnya adalah Kita mau menambahkan fitur security Di dalam dokumen kita Ya Tapi kalau yang tadi kan Sebelumnya kita menggunakan Inheritance ya Kita bikin secure document Extend document Di dalamnya kita tambahkan Method untuk Encrypt dan decrypt gitu ya Nah kalau sekarang Kita implement hal yang sama Tapi kita menggunakan Dekorator pattern Jadi Kita bikin kelas secure document Yang dia membungkus Kelas dokumen Jadi dibungkus Nah jadi Gambarnya kira-kira gini Ini disini kita punya dokumen Oke Nah kemudian Kita bikin kelas lain Yang dia Apa Secure document Nah kita membungkus si dokumen ini Gitu ya Sehingga Kalau kita mau akses kesini Maka lewatnya sih Lewatnya yang di luar Contohnya seperti ini Kita mau menambahkan Si dokumen ini kan dia Bisa set content Isi data Bisa save Gitu ya Nah kemudian Kita mau encrypt sama decrypt Nah daripada kita Tambahin fiturnya disini Kita bisa menggunakan Kelas lain Kemudian kita tambahkan disini Nah kita lihat implementasinya Dokumen Ya biasa aja ya String content Save Gitu ya Nah kemudian disini Encrypt dan decrypt Kita ambil contentnya Kita encrypt Kemudian kita set contentnya Kita ganti contentnya Kita save Begitu decrypt Ambil Kemudian kita decrypt Kita save lagi Gitu ya Nah jadi ini namanya dekorator Kita menambahkan fungsi Atau fitur Ke objek yang sudah ada Tanpa mengubah si objek itu sendiri Nah disini kan kita menambahkan fitur encrypt Tanpa mengubah kelas dokumen Kelas dokumennya ya tetep aja begitu Ya karena kadang-kadang kita gak mau mengubah si dokumennya Mungkin dokumennya ini punya Apa? Library lain misalnya Misalnya kita bikin pdf dokumen menggunakan e-text gitu Nah sekarang kita mau membuat Encrypted pdf misalnya Atau pdf dengan signature gitu Nah itu ada dua pilihan Bisa kita extend Kelasnya si e-text tadi Bisa kita bikin dekorator gitu Nah ini juga dikenal dengan istilah rapper ya atau pembungkus Jadi dia ciri khasnya si dekorator ini dia membungkus objek aslinya Sehingga kita bisa menambahkan sesuatu yang lain gitu ya Nah ini contohnya dia kan lagi-lagi dia menggunakan aplikasi desktop Nah disini kita punya text ya Text Kemudian karena textnya panjang dia tambahkan scroll Nah scrollnya ini dia di luar dari si dokumen tadi gitu ya Nah kalau di aplikasi UI seperti ini Ini aslinya kita tambahkan frame untuk header, puter, logo Nah kemudian yang tampil seperti ini Kalau yang tadi contohnya Kalau objek biasa ya kita bungkus dia ke dalam objek lain Ya Ya Nah 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 Terima kasih.